Anda sudah terbiasa ya, pakai klik ini ya Klik Baik, seperti itu Dan satu benda lagi Satu benda lagi Satu benda lagi saya ambil webcam Saya klik Webcam tadi yang di bawah sini tadi ya Webcam ya Ada webcam Kemudian saya taruh di sini Nah, saya taruh Kemudian dalam rencana saya ini Karena yang pertama adalah menggunakan kabel Maka saya akan mengambil Server dan switch Server dan switch Server, network device ya Server Oh, n device ya Server itu n device ternyata ya Server ya, server Server saya ambil Dan satunya adalah switch 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 itu yang mana termasuknya End device atau bukan ya Atau jaringan Oh, jaringan ya Wah, jaringan Saya ambil Itu kira-kira Ya, ini hanya apalan Saya kira Anda lebih Lebih apal dari sepada saya Kemudian saya akan Namanya saya rubah Saya klik aja Saya rubah Ini servernya Saya ganti IOT server ya IOT 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 Server Sembarang sebetulnya Hanya soal nama aja Kebiasaan Switchnya saya ganti Klik Saya klik aja Di tulisan tadi Saya ganti S1 Webcamnya itu Saya IOT itu Saya ganti Tulisan webcam aja Sesuai dengan Namanya yang Dari sananya Webcam Yang motion detector Saya samakan Yaitu motion detector Atau Sensor gerak Gitu aja Saya tulis aja Sensor Gerak Sensor gerak Itu kira-kira Berubah namanya Kemudian Juga saya mau rancang Saya merancang Alamat jaringannya dulu Alamat jaringannya Dari Server Webcam Sama banget Dan sensornya Saya kasih Rancangan untuk Nomor IP-nya Nomor IP-nya Apalan Apalan di saya Atau di beberapa Mahasiswa itu 192 168 11 Slash 24 Slashnya 24 Itu Ini untuk yang Servernya Yang Untuk Webcamnya Saya kasih Nomor Nomor 2 Nomor 2 192 168 Ini Ini rancangan Belum Setting di dalamnya Ini hanya Rancang 12 Slash 24 Ini Kemudian yang berikutnya Saya klik lagi Saya tunjukkan ke sini 192 168 168 1 T3 Slash 24 Ini berarti Satu jaringan ya Slashnya 24 Ya ini ya Baik Sampai disini Mungkin ada yang Pertanyaan Tadi saya Langkahnya Ngambil Barangnya Yang Apa namanya Device-nya Saya ambil Webcam Sama Dektor Gerak Sensor Gerak Maaf Kemudian Saya ambil Switch Dan saya ambil Server Kemudian Nama-namanya Tadi saya Rubah Beberapa Saya Rubah Dengan Tada Klik Di Namanya Yang dari Sana Saya Rubah Saya Ganti Kemudian Saya Merancang Nomor-nomor Untuk Server Nomor IP Untuk Server Webcam Dan Sensor Geraknya Gitu ya Yang saya Lakukan baru-baru Itu Saya belum Ngapain-ngapain Ini Belum Send apa-apa Sekarang Setelah ini Semuanya Sudah kita Rancang Kita tempatkan Saya Ngambil Kabel Mau Saya Hubungkan Antara Server Dengan Switch Saya Hubungkan Kabel Antara Switch Dengan Webcam Saya Hubungkan Kabel Dan Switch Dengan Sensor Geraknya Saya Hubungkan Dengan Kabel Saya Klik Kabel Kemudian Ada Pilihan Banyak Kabel Kira-kira Yang saya Ambil Kabel Yang Mana Enaknya Straight 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 Baik Straight Dari atas Dari bawah Sudah boleh Ini Pilihannya Saya klik Aja Pilihan Kebetulan Ini Hanya Pilih Saya Di Sini Klik Pilih Waduh Ini Salah Salah Ngeklik Saya Hanya Kabel Dulu Saya Ambil Kabel Belum Diambil Saya Ambil Yang Pertama Fase Ethernet Ini Juga Fase Ethernet Saya Ambil Kabel Lagi Ini Saya Gunakan Fase Ethernet Dari Switch Yang Nomor Dua Fase Ethernet Sensor Gerak Ya Hanya Klik Klik Itu Sudah Terhubung Tapi Ini Secara Fisik Terhubung Tapi Secara Logik Belum Terhubung Nah Sekarang Mulai Harus Kita Setting Kan Gitu Setting Kan Gitu Ya Saya Mulai Dari Server Ntar Ada Raka Datang Jadi Yang Baru Datang Kita Gunakan Paket Tracer Untuk Membuat Rancangan Rancangan Ini Sebetulnya Ke arah IOT IOT Rancangan Dua Buah Device Yaitu Webcam Sama Sensor Gerak Yang Nanti Di Dalam Jaringan Ini Sensor Gerak Pengennya Itu Bisa Terinteraksi Berinteraksi Jadi Sensor Gerak Sensor Gerak Itu Kalau Ada Sesuatu Yang Melintas Di Dia Nanti Pengennya Webcam Itu Bereaksi Seperti Di Dalam Jaringan Ini Satu Jaringan Satu Jaringan 192 168 Titik Satu 192 168 Titik Satu Nomor Satu Amapun Tiga Itu ya Kira-kira Nah Sekarang Pertama Saya Servernya Saya Klik 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 Yang Dimainkan Itu Antara Config Kemudian Service Desktop Config Service Desktop Saya Pakai Yang Desktop Dulu Karena Pertama IP Saya Set IP IP Tadi Yang Sudah Kita Rancang Tadi Saya Menyesuaikan 192 168 T1 T1 Anda Boleh Pakai IP Yang Lain Boleh Yang Satu Jaringan Saya Klik Slash 24 Oke Sudah Selesai Di IP Untuk Server Kemudian Saya Akan Ke Arah Webcam Nya Ini Dimatikan Atau Webcam Nya Kita Kasih Tadi Nomor IP Nya Di Config Ini IP Nya Yang Mana Webcam Fase Ethernet Ini Klik Interface Fase Ethernet Ini Kasih Ini Tadi Harus Sesuai Dengan Yang Rencana Kita 192 168 Titik 1 Titik 2 Slash 24 Selesai IP Sudah Selesai Ini Juga Sama Di Convict Ini Convict Ininya Fase Ethernet IP Nya Dikasihkan 192 168 1 Titik 3 Selesai Kan Gitu Ya Tiga Nyambung Tiga Tiga Nyambung Tapi Belum Fungsi Apa Belum Berfungsi Apa Ini Baru Nyambung Jadi Langkah Pertama Tadi Saya Ngambil Device Kemudian Dirancang Untuk Nomor Nomor Langkah Kedua Saya Hubung Hubung Kabel Langkah Ketiga Memasukkan IP IP Nya Tadi Yang Sudah Kita Rancang Kita Masukkan Baru Sampai Disitu Langkahnya Sekarang Mau Saya Lanjutkan Dengan Memfungsikan Server IOT Setelah Ini Baru Saya Fungsikan Server Saya Fungsikan Server IOT Ser Server IOT Difungsikan Disini Diservice Ininya Hanya Diklik Ini Kan Tadi Muncul IOT Ini Ini Hanya Diklik Ini Servernya Di On Ini Sekarang Servernya Sekarang On Kemudian Kita Disini Setelah On Kita Tampilannya Dimasukkan Tampilannya Nanti Tampilannya Di Web Browser Ini Tampilannya Diklik Kita Masukkan URL Tampilannya 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 192 168 111 Saya Enter Ini Saya Enter Muncul Sign up Enaknya Apa Ini User Usernya Biasanya Kalau Pertama Itu Admin Admin Password Cisco 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 Tadi Saya Nulisnya Cisco Cisco Kecil Semua Usernya Admin Password Cisco Create Create Cisco Dan Admin Cisco Dan Admin Kemudian Kita Hubungkan Tadi Sekarang Sudah Setelah Kita On Tadi Servernya Kita On Kemudian Tampilannya Tadi URL L nya Itu Kita Aktifkan Maka Kita Sekarang Memasukkan Webcam Kesini Jadi Tampilan Webcam Itu Akan Kita Masukkan Ke Halaman Ini Caranya Ini Saya Matikan Webcam Saya Klik Yang Berubah Itu Tadi Servernya Ketambahan IOT Karena Sudah Di Bawah Ini Ada IOT Server IOT Karena On Disini On Disini Muncul Tadi Sebelum Saya Dion Kan Itu Ini Nggak Muncul Tampilan Ini Nggak Muncul Tapi Begitu Dion Kan Ini Muncul Untuk Yang Kabel Itu Gunakan Yang Remote Server Kalau Nanti Gunakan Wireless Yang Home Gateway Maka Saya Gunakan Yang Ini Server Kemudian Nomornya Kita Tuliskan 192 168 1 1 Username Nya Tadi Apa Ya Admin Kayaknya Admin Password Cisco Ini Saya Konek 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 Akibatnya Tadi Ternyata Disini Disini Tadi Kita Lihat Masuk Nggak Webcam Tadi Gimana Ya Webbrowser Tadi Tadi Kita Ketikkan Tadi 192 168 1.1 Enter Tadi Tadi Apa Ya Admin Admin Ini Cisco Kita Saya Close Sensor Geraknya Saya Matikan Saya Daftarkan Ini Caranya Apa Tadi Servernya Dilihat Servernya Dihubungkan Server Nah Ini Juga Muncul Tadi IOT Servernya Nggak Muncul Gara-gara Kita On Di Servernya Tadi Muncul Ini Ini Juga Remote Server Karena Menggunakan Kabel Remote Server Ininya Disambungkan 192 168 111 Username Apa Tadi Admin 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 Apa Admin Ini Pas Apa Sisko Pak Connect Sudah Connect Yang Kita Lihat Alifatnya Begitu Disini Server Kita Lihat Di Web Browser Pura-puranya Ini Web Browser Beneran 192 168 1.1 Enter Ini Ditanya Ini Admin Ini Disko Harusnya Sudah Masuk Sensor Geraknya Sudah Masuk Tadi Webcam Masuk Kemudian Sensor Geraknya Masuk Ini Kita Lihat Nah Sekarang Dua-duanya Masuk Masuk Detektor Detektor Masuk Ini Detektor Masuk Bisa On Bisa Off Tetapi Mereka Belum Bisa Nyambung Mereka Berdiri Sendiri Sendiri Sensor Geraknya Sendiri Web Browser Sendiri Saya Klik Saya Kecilkan Sini Ini 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 Saya Kalau Saya Klik Ini Nggak Ada Hubungannya Begitu Di Serganya Saya Klik Saya Hidupan Gitu Ya Saya Hidupan Itu Saya Caranya Memencet Tombol Alt Tombol Art Ini Saya Pencet Ini Saya Lintaskan Kemarin Ini Jadi Ije Kan Jadi Ije Saya Coba Lagi Ini Merah Ini Merah Saya Melintas Saya Melintas Ini Melintas Jadi On Gitu Saya Melintas Kursor Ini Ke Atas Nah Sekarang Ininya Juga Saya Kalau Saya On Kan Ya On Kan Ini Tapi On Nggak Ada Hubungannya Dengan Sensor Gerak Nah Sekarang Sekarang Kita Mau Menghubungkan Bagaimana Kedua Benda Itu Bisa Saling Berhubungan Gitu Saling Berhubungan Caranya Yaitu Anda Di sini Di Kondisi Ini Di Kondisi Anda Klik Nah Ini Disuruh Membuat Program Agar Keduanya Itu Saling Berhubungan Misalkan Misalkan Kalau Ada Suatu Gerakan Di Sensor Gerak Maka Webcam Harus Hidup Kalau Tidak Ada Ya Mati Kan Maka Sekarang Saya Bikin Programnya Sekarang Saya Bikin Programnya Ini Adalah Webcam Hidup Web Webcam Hidup 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 Kalau Apa Sensor Gerak Itu Akan On Bila Sensor Gerak Akan On Betul Maka Webcam Akan Hidup Webcam On Ya On Itu True Ini Saya Oke Program Ini Bilang Kalau Ada Sesuatu Yang Di Sensor Gerak Maka Sensor Gerak Nya Akan On Maka Webcam Nya Juga Akan On Sebaliknya Kalau Tidak Tidak Ada Ada Webcam Webcam Mati Kan Gitu Ya Mati Ngeri Juga Mati Waduh Ini Webcam Nya Sensor Gerak Nya Gerak On Tapi False Mati Itu Maksudnya Gini On Tapi Tidak Bener Maka Webcam Nya Akan Tidak On Tidak On Itu Bilangnya Gini Setelah Program Tidak On Itu On Salah Saya Oke Kan Saya Oke Ya Sekarang Sekarang Ini Berhubungan Kita Lihat Sekarang Ya Akibat Sekarang Saya Mau Melintas Sekarang Saya Melintas Ini Saya Melintas Kursor Saya Melintas Di Detektor Gerak Ini Saya Tarik Sedikit Saya Melintas Gini Anda Lihat Sekarang Melintas Gerak Sekarang Jadi Gerakan Yang Ada Sensor Gerak Ternyata Membuat Webcam Nya Hidup Ini Saya Coba Lagi Sekali Lagi Ini Aduh Salah Salah Mencet Salah Mencet Ini Di Di Hidupkan Dulu Ya Baik Ini Saya Gerakkan Lagi Kan Gitu Ternyata Sekarang Berhubungan Antara Sensor Gerak Dengan Webcam Berhubungan Kalau Saya Gerakan Melintas Gini Ininya Hidup Berapa Saat Kemudian Dia Mati Lagi Karena Gak Ada Yang Bergerak Gitu Kira-kira Salah Satu Manfaat Di Paket Tracer Itu Dan Banyak Hal Nanti Rangkaian Yang Mungkin Akan Saya Buat Menjadi Jobsheet Jobsheet Nanti Mulai Minggu Depan Ini Sedang Saya Apa Namanya Kumpul Kumpulkan Memang Yang Saya Kumpulkan Itu Ada Hubungannya Dengan Dasar Yang Ada Di Dalam Cisco Kita Tetap Standarnya Standar Cisco Jadi Yang Saya Kumpulkan Nanti Muaranya Ke Apa Namanya Kumpulan Daripada Smart Home Smart Office Karena Kita Belum Belajar Jaringan Yang Lebih Luas Dari Asumsinya Seperti Itu Silahkan Kalau Mau Ada Pertanyaan Nanti Kita Lanjutkan Lagi Untuk Yang Wireless Tapi Sebelum Saya Lanjutkan Yang Wireless Mungkin Ada Yang Tanya Silahkan Mungkin Agak Lebih Menarik Daripada Kita Belajar Akses Poin Satu Semester Dan Saya Tidak Tahu Harus Mengiripkannya Kemana Mohon maaf Ini Di Semarang Ujand Deres Ini Apa Namanya Gunturnya Gemuruh Sekali Silahkan Kalau ada Pertanyaan Itu tadi Cara buat Usernya Gimana ya Pak Buat Buat Usernya Tadi Buat Amanya Mas User Oh Usernya Kok User User Yang mana Gak Ada Usernya Yang User Tadi Yang Admin Sama Cisco Yang Admin Sama Cisco Tadi Oh Itu Sebetulnya Di Desktop Saya Klik Lagi Ntar Ya Dan Itu Sebetulnya Sembarang Buat Di Desktop Setelah Itu Disini Saya Kesana Simulator Lagi Sebentar Simulator Lagi Share Ini Saya Klik Saya Klik Yang Disini Mas Tadi Itu Yang Yang Di Desktop Ya Di Desktop Nanti Desktop Nya Pertama Gak Gini Belum Ada Ininya Belum Ya Masih Kosong Kalau Ini Sekarang Sudah Isi Saya Gak Bisa Balik Yang Ini Tadi Kan Ini 192 16 68 11 Tadi Saya Enter Kemudian Suru Buat Dulu Tadi Kalau Yang Sudah Terisi Jadi Kalau Awalnya Seperti Gini Kesini Saya Klik Ini Ini Kesini Sekarang Sudah Terisi Tidak Bisa Ini Kalau Saya Lockout Dulu Aja Lockout Gini Tadi Tadi Itu kira-kira yang tadi yang ditanyakan Jadi di web browser Milih di pilihan gini Anda klik di server Kan ada pilihan ini yang di atas ini Pilih yang desktop Begitu desktop ada URL ini kemudian Anda ketikan 192.168.1.1 Enter Muncul ini Kosong masih kosong Hanya ada Don't have an I.O.E Sign up Saya sign up Muncul ini Muncul Saya harus ngisi admin dan Cisco tadi Itu kira-kira yang saya lakukan tadi Yang lain silahkan Satu lagi Pak Ya silahkan Itu Gateway-nya harus satu-satu Pak Gateway Yang URL itu tadi Pak Settingnya tadi mana Pak Oh iya Oh enggak Enggak harus satu-satu Kebetulan saya buat Rancangan ini Mas Rancangan yang awal tadi Yang ini Yang gambar ini Yang IP tadi Kebetulan saya pakai ini Kalau Anda misalkan pakai Sembarang Sebetulnya ini sembarang Misalkan saja di tempat kami itu 192.168 Itu kebanyakan seperti itu Itu untuk apalan saja Tapi ini bebas sebetulnya Anda misalkan pakai Jangan 192.168 Misalkan Misalkan apa ya 192.168.25.1 Gitu misalkan Gitu ya misalkan Ya nanti Anda ketikkan disini Seperti itu Waktu pertama kan saya di service ini Waktu service ini Ya ya Tadi itu kan Anunya Ada satu lagi Nah ininya kan dikasih Anu nomor tadi loh mas Si Sebentar Kalau enggak salah Saya itu di Desktop Tadi itu ada desktop Di Memberi alamat Jaringan pertama kali Tadi itu Ada desktop IP configuration Ada desktop Tadi itu ada IP configuration pertama Tapi ini sudah hilang Ini apa namanya Pilihannya yang disini Sudah hilang Karena ininya Apa namanya Waktu pertama kan ini Belum Belum muncul Ini mas Yang Saya Saya Ambil 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 server Biasa ya Saya ambil server dulu Biar kelihatan Tadi yang dimaksudkan Yang penting itu Ini Bentar Saya ambil server Enterprise Saya ambil Server Gitu Saya ambil server Saya klik Saya klik Awalnya kan Kayak gini Nah ini Desktop Nah ada ini Config Ada Ini Ada gambar ini Kelihatan Di situ Kelihatan pak Tapi configuration Saya klik Nah pertama ini Dikasih ini Gara-gara itu Tapi setelah Sudah jadi kan Ini hilang Jadinya Gambarnya Ketutup Gitu Itu kira-kira Itu Nomor ini Tergantung Rancangan Anda Rancangannya Nomornya berapa Gitu Yang penting adalah Antara server Webcam Dan Dan apa Namanya Sensor geraknya Itu tadi Satu jaringan Yang penting Itu Gitu Kebetulan Saya pakai Contohnya 192 168 Satu-satu Tapi kalau Anda Tidak Ya enggak apa-apa Yang penting Satu jaringan Gitu Silahkan yang lain Terima kasih pak Sudah menjawab Ya sama-sama Silahkan yang lain Saya Stop share dulu Biar kelihatan Wajahnya Kelihatan wajahnya Silahkan Mbak Mas Ini kayak mainan Sebenarnya Kalau di usia Anda Kayak klik Klak klikan gitu Itu mainan Di rumah Sambil Menunggu Apa Mahrib Apa-apa Gitu Ya Saya lihat Ini lebih 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 Apa namanya Lebih bisa digunakan Daripada Kalau saya Ngirimkan Akses point Ke rumah Anda Itu Juga Tidak Begitu Efektif Ya nantinya Salah satu bagian ini Nanti ada yang namanya Akses point Gitu Kalau yang barangnya Kita itu Satu semester ini Dominan itu Akses point Kalau di politeknik Gitu Kalau kita menggunakan Simulator Semacam ini Ya kita bisa Bisa Menggunakan Banyak alat Yang gitu ya Karena Hanya simulator Silahkan Mas Mbak Silahkan Kalau tidak Saya lanjutkan Untuk yang Wireless Yang Wireless Jadi yang Wireless Lihat nanti Bahannya ini Apa namanya Tulisannya ini Nanti Saya share Sharekan Ke Ini ya Ke El Nino Saya sharekan Di El Nino Tulisannya Anda bayangkan Ini tadi Tapi tulisan langkahnya Sudah saya tuliskan Nanti saya sharekan Anda bayangkannya Gambar ini Tadi Baik Ini saya Gambarnya Yang tadi Saya Simpan Saya simpan dulu Biar saya Nanti bisa Membuat dokumentari Untuk saya Sharekan Dengan Anda Tadi Saya simpan Bentar ya Ini yang Server yang Saya Saya apa namanya Saya hapus dulu Biar gambarnya Biar bersih Baik Saya simpan File-nya Namanya Apa ya Save Saya simpan Di E Matanya Komdat ya Tadi ya Komunikasi Dat Praktek komunikasi Data Maaf ini Tidak kelihatan Di tempat Anda Saya Tulisi Tulisi Percobaan Pertama Percobaan Satu Percobaan Satu yang gambarnya Ini tadi ya Nanti saya simpan Di El Nino Saya simpan Baik Ini saya share Sekarang Saya gunakan Share Maaf ya Siang-siang Mungkin Anda Apa namanya Ngantuk gitu Tadi pagi itu Penuh sekali Karena ada ujian TA Juga ada seminar Dan seterusnya Yang 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 tidak bisa dicampur Campur gitu Dan siang ini Sebetulnya ada lagi Pelatihan Cisco Untuk Dosen tempat lain Baik ya Ini Sekarang saya Akan meng-del Ngedelnya itu Yang di atas ini Yang Cross ini Kalau ada cross Saya del Yang servernya itu Saya hilangkan Kemudian Switchnya juga Saya hilangkan Otomatis Saya mau menggunakan Wireless Maka logikanya Nomor ini Tidak ada Nanti kan Dapat nomor dari Sistem DHCP ya DXCP gitu Maka dia akan Otomatis dapat nomor nanti Maka ini saya hilangkan Juga plan nomornya Tidak ada Enaknya wireless Tidak punya plan Untuk IP Baik Itu hilang Maka saya ganti Sekarang Menggunakan Apa namanya Wifi Wifi Menggunakan Wifi Wifi rumah Wifi rumah Wifi rumah itu Yang mana Juga saya itu Apa namanya Yang mana ini ya Kita lihat Wifi itu End device ya End device End device Yang ini Yang rumah Yang rumah kita ya Yang gambarnya rumah Oh enggak ini Enggak juga Oh enggak bener nih Masuk network Kalau enggak salah pak Kenapa? Masuk bagian network Kalau enggak salah Network Ya kalau enggak salah sih Wifi itu End device ya Sebentar Dicari dulu pak Dicari dulu pak Iya Sebentar aku Lali Sebentar Yang penting Yang penting Punya tujuan dulu Walaupun Belum Belum kelihatan Yang kelihatan Wifi Bentar ini server Bukan IP Bukan Bukan Wireless update Jelas bukan Ini rumah Kalau ini Apa namanya Kalau jaringan Enggak tahu termasuknya Wifi itu End device Atau jaringan Kita lihat aja ya Bukan Ini kan router Ini switch Jelas bukan Ini rumah Kayaknya Rumah Yang ini Bukan Smart device Wifi Kok enggak ketemu ya Wifi Waduh Enggak ketemu Wifi Oh bukan Enggak ada Yang sini Benar sini Tadi ya Tapi belum ketemu ya Wifi ya Smart device Bukan Sneaver Bukan Server Bukan Kok enggak ketemu Kalau enggak ketemu Bisa pulang Gasi Ini bukan Kabel Jelas bukan Pilihannya Hanya ini Ini Kalau disini Enggak mungkin Yang sini Ini ya Yang atas itu Network device Terus yang Bawah itu Wireless device Pak Yang ini Yang bawahnya Yang wireless device Wireless Oh iya Ya betul Ada Bapak wireless Ya Pintar Pintar Saya Ambil yang Home gateway Ya Wifi itu yang Home gateway Makasih ya Makasih ya Makasih Iya pak Ya oke Itu Jadi tadi Apalanya Yang wireless Saya Kayu Anu Sudah ngomong dari tadi Wireless Apa namanya Terima kasih ya Sekarang Sekarang kita Mau Apakan ini Kabel Dan mohon maaf Saya Nanti IP addressnya Seperti tadi 192 168 1.1 Gitu Itu hanya contoh saja Jangan Jangan terlalu Apa namanya Jadi Acuan banget Itu hanya contoh Kebetulan Saya contohnya Pakai itu Saya konsisten Pakai itu saja Agar tidak Membingungkan Banyak orang Ini ya Saya klik ya Sekarang saya klik Pertama ya klik Wifi nya dulu Gitu Disini Konfliknya Saya klik Bagian Konflik Lannya Saya klik Lannya Saya klik Yang tadinya Dari saya 25.1 Ini Saya pengennya Satu-satu Ini hanya Pengen saja Loh Pengen saja Slash 24 Ini ya Slash 24 Sekarang wireless Wireless Oh Kalau Anda Gak suka SSID Ya Anda Ganti Kalau Anda Suka itu Ya Misalkan apa Namanya Kalau Anda Gak suka Homegate Wing SSID nya IOT IOT Rumah IOT T Anda itu TE TE2B IOT TE2B Diingat-ingat Saya Pro-by IOT TE2B Pakai ini BPA BPA Ini ada Pakai Apa namanya Pakai Cisco IOT Cisco T nya Besar ya Cisco IOT IOT Cisco IOT IOT SSID SSID nya Tingat-ingat IOT TE2B Sedangkan Authentifikasi nya Untuk WPA2 nya Cisco IOT Jadi Bentar Tak tulis Saya itu Orangnya Perlupa Nanti Di tengah Jalan Lupa Bahaya Ini Gak gerak Semua Alatnya Gak gerak Nanti Saya Tulis dulu ya SSID nya Yaitu IOT IOT TE2B Authentifikasi Cisco IOT Baik Kalau Pelupa Menyadari Lupanya Ya ditulis Saja Baik Itu sudah Diset Ada dua Itu Tadi Selesai Ya gitu Aja Sekarang Ininya Saya hubungkan Sekarang Ini sudah Sudah saya Set tadi SSID nya Home gateway nya Oh saya Saya gak suka Namanya Home gateway Terserah Anda Enaknya apa ya Wifi rumah Wifi rumah Wifi rumah Ini hanya Sekedar nama Yang ini Hanya sekedar nama Ini Gak Gak Ngaruh Sekarang Saya hubungkan Webcam nya Dulu ya Nanti ada yang Tanya Kok webcam nya Dulu gak Mousen Detektor nya Ya Saja Gak Apa-apa Ini salah satu Kebetulan Kebiasaan Ini kan Anda lihat Masalahnya Satu Yaitu Webcam Atau Detektor gerak Masalahnya Yaitu Card nya Itu belum Ada Card Untuk Untuk Wifi nya Itu gak Ada Kalau Anda Menemui Seperti Itu kan Interface nya Anda lihat Disini Interface nya Adanya Fast Ethernet Fast Ethernet Doang Padahal Ini Wifi Harus Ganti Begitu Ganti Anda Ke sini Advance Di bagian Bawahnya Ada tulisan Advance Anda klik Diklik Terus Begitu Diklik Muncul ini Submenu I.O.Config Itu muncul Jadi Akibatnya Klik tadi Itu muncul I.O.Config Ini Begitu Diklik Kita Milih Card Card nya Diganti Yang Fast Ethernet Tadi Saya ganti Dengan Yang Punyanya Wireless Yang Ini Ini Apalan Punyanya Wireless Sekarang Anda Lihat Di Config Ini Sudah Berubah Interface Sudah Berubah Yang Tadinya Fast Ethernet Karena Tadi Saya ganti Yang Wireless Jadi Wireless Karena Sudah Wireless Saya Klik Begitu Klik Kita harus Set Dua Hal Tadi SSID Dan WPA2 Tadi Yang Authentifikasinya Tadi Ini Apa Coba Ada Yang Masih Ingat IoT IoT T E 2 B Untung Tak Tulis Tadi Saya Lebih Pelupa Daripada Anda Ininya Tadi Cisco IoT Yang Penting Ini Sama Namanya Yang Penting Namanya Sama SSID Namanya Sama Kalau Nggak Sama Dia Nanti Nggak Mau Ini Anda Lihat Ini Belum Ada Di bawahnya Menunya Yang Untuk Setting Servernya Belum Ada Nanti Setelah Kita Jalankan Baru Ada Sudah Selesai Sudah Selesai Ngesetnya Berarti Nanti Kita Lihat Sudah Nyambung Antara WPM Dan WF-nya Sudah Nyambung Ini Kita Lakukan Hali Sama Dengan Yang Motion Detector Saya Mulai Pelan Pelan Ini Saya Pelan Pelan Seperti Yang Sama Ini Saya Ganti Dengan Tadi Advance Untuk Ganti Card Mencul Ini IO Config Card Diganti Yang Wireless Oke Saya Karena Sudah Diganti Saya Config Lagi Ini Berubah Interface Sudah Wireless Saya Saya Klik Tadi Ini Dikanti Namanya SSID Yaitu IOT IOT TE2B Kemudian WPA2-nya Yaitu Adalah Cisco Cisco IOT Begitu Ini Kita Lihat Sensor Geraknya Ada Terhubung Ke Wifi Enggak Kita Lihat Kita Tunggu Mudah-mudahan Gak Lama Kita Tunggunya Nanti Dia Akan Muncul Itunya Apa Namanya Hubungannya Antara Antara Apa Namanya Wifi Rumah Dengan Detektor Geraknya Agak Lama Ini Kebetulan Kejang-kejang Nunggu jam 2 Ini Gak 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 ada yang salah IOT TE2B Kemudian WPA2-nya Cisco IOT Betul ya Sudah 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 Nambung Sekarang Berhubung Di Wifi Itu Tidak ada Monitornya Tidak ada Monitornya Saya Nyambungkannya Dengan Handphone Sekarang Handphone Saya Nyari Handphone Ada yang Menolong Saya Nyari Handphone Caranya Gimana Gitu Smart Device Ini Ya Saya Klik Di Sini Klik Sekarang Monitornya Itu Yang Tadi Pengganti Server Tadi Itu Ini Smartphone Ini Smartphone Sekarang Handphone Itu Pertama Harus Saya Koneksikan Dengan Wifi Wifi Saya Klik Saya Klik Kemudian Saya Mau Mengganti SSID Tujuannya Mengganti SSID Mana SSID S SSID Di S Ken tanah Wow Wifi Wireless Oh Yang 인 Wifi 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 tadi SSID nya ada ganti nih harus diganti tadi namanya yaitu IOT IOT TE2B WPA2 nya diganti tadi Cisco IT Cisco IOT ya gitu udah ini nyambung nih harusnya waduh saya tak tutupi maaf ini kak tutupi ya kita tunggu harus nyambung nih Ayo apinya segi IP nya diganti DHCP semua IP nya sudah DHCP ya udah nyambung ya udah nyambung udah nyambung ketiga-tiga ada nyambung tapi belum punya belum punya anu webk nya belum masuk ke dalam handphone nya mesin geraknya juga belum kenapa belum karena belum dimasukkan sekarang ada yang masukkan sekarang sekarang kita masukkan ya desktopnya ini kita buat ya kita buat kita buat dari yang ini yang smartphone tuh desktopnya desktopnya bahkan desktop kalau yang gunakan smartphone ada gunakan yang ini IOT monitor itu jangan web browser yang pakai yang ini ya seperti ini tadi kan sebetulnya sama cuma ininya satu satu ini satu ini satu kalau kamu ada seperti yang tadi ini anu diganti Cisco biar sama dengan yang tadi ini suka-suka aja sebetulnya loginnya ininya satu karena tadi pakai satu ya 1811 ini Cisco saya login Oh enggak mau dia udah diset admin admin maaf ini kayaknya sudah diset oleh dia admin ini admin udah dari sananya ya udah sekarang ini sudah ada menunya di desktopnya cuma webcam sama motion geraknya belum masuk ya anda masukkan ini saya tutup kita webcamnya kita double-klik kemudian ya ini tadi ini ada ada yang menunya tertambahkan sekarang IOT servo nya ada tapi pilih yang homegateway lah beli gitu homegateway ininya nanti dapat dapat apa namanya DHCP itu dapat IP kan ini dapat IP nanti tidak IP kemudian kita bisa melihatnya kita bisa melihatnya kesana IOT servo homegateway baik kita kita menuju ke handphone nya kita lihat kita lihat di handband nya webgang nya sudah masuk atau belum klik tadi IOT monitor admin ya ada admin ini admin submit ya sekarang masuk kan BPM nya sudah masuk ah webgang nya sudah masuk webgang nya sudah masuk sekarang ganti yang satunya dengan cara yang sama waduh saya lupa cara-cara sama itu gimana maksudnya saya lupa ada yang bisa nolongin saya motion detector jadi saya klik ya terus saya apakan ini Hai yang masuk ya servernya dihubungkan ke servernya nah server ini yaitu oh gitu ya klik oke klik klik ya diklikkan aja diklik gitu aja udah kita kita matikan aja ya Aduh ngapain Aduh Hai kok si pengen tuh hilang Oh iya hilang Hai salah salah langkah tadi enggak disimpan ya waduh Hai enggak tahu kenapa ini anunya enggak tahu kok di timaretskonya kenapa ya eh crash aplikasinya ya kira-kira gitu lah kita kira gitu jadi langkah berikutnya itu sebenarnya seperti tadi sebetulnya seperti tadi itu ngesetnya seperti yang waktu yang nanti saya saya buatkan di gitunya saya buatkan langkahnya tapi yang dengan kabel itu sebenarnya sama gitu langkah berikutnya itu hanya mendaftarkan itu diklik yang home gateway tadi itu diklik berarti klik tershubung kemudian programnya kita buat selesai gitu ya langkahnya hanya kurang itu itu sebetulnya langkah yang kita lakukan tadi itu Hai jadi nanti di apa namanya Hai namanya di saya jadi lupa di El Nino itu saya saya masukkan ya di menu langkah yang kurang tadi yang sebelum keluar tadi itu saya masukkan tinggal dikit sebetulnya itu tinggal itu saja kalau saya anu anu mulai lagi ya enggak apa-apa masih hafal tapi terlalu lama untuk Anda bosan tapi dengan yang yang itu sama langkahnya sama dengan yang kabel tadi sama yang bagian monitoring tadi hanya beberapa hal yang harus diingat-ingat tadi kalau server beneran itu menggunakan yang apa namanya yang apa satu itu home gateway kalau itu yang wireless satunya lagi yang server bawahnya itu begitu saudara-saudari mahasiswa nanti yang akan kita kerjakan di semester ini banyak mengarah ke arah IOT nya gitu IOT nya untuk itu sebelum minggu depan mudah-mudahan Anda sudah mendownload paket tracer mulai 7.1 7.2 atau 7.3 yang ada fasilitas IOT nya tadi itu maksudnya Hai silahkan kalau ada pertanyaan Hai yang mohon maaf saja tidak jadi ngirim-ngirim saya juga dalam kondisi juga bingung mau ngirim itu ngirim kemana kemudian juga nanti prakteknya saya menilainya prakteknya gimana saya juga bingung kalau ada kalau dengan apa namanya yang bisa kita amati bersama-sama itu mungkin akan lebih-lebih apa walaupun ini secara fisik tidak menyentuh gitu tapi saya kira dari background Anda kalau Wi-Fi itu Sakiro ya sudah akses poin itu Sakiro sudah sudah sering memegangnya gitu dan nanti jembatannya ya kalau Anda memang ada yang belum pernah nanti pada saat pandeminya sudah berakhir waktu di politenik ya nanti pinjem aja akses poin pinjem kemudian di lab Anda setting-setting sendiri gitu ya kira-kira ya langkah ininya karena ini juga darurat gitu darurat jadi jobsit saya akan saya revisi saya sesuai dengan materinya yang punya Cisco sebagian IoT silahkan kalau ada pertanyaan Mas Mbak silahkan gampang ya tadi ya kita tinggal klik-klik aja kok gitu hanya klik-klik itu sebagian itu apalan gitu sebetulnya kalau jaringan kan ya apalan tadi itu apalan hanya tiga kan ya nggak begitu sulit untuk bikin salah satu jaringan ada tiga komponen tuh biasa-biasa aja kemudian yang satu pakai kabel ya udah yang pakai kabel itu pas ethernet kalau Anda gunakan yang wireless pasti Anda ganti kartunya kan gitu udah begitu terhubung kita tinggal monitoringnya saja monitoringnya bisa gunakan server kalau yang kabel kalau yang apa namanya wireless Anda gunakan yang tadi handphone gitu tapi yang server gunakan desktop kemudian web browser kalau ini tadi IOI monitor atau IOI monitor gitu kita lihat intinya dan minggu depan mulai kita job sheetnya saya ubah ke arah sana tapi jangan khawatir standarnya tetap standar Cisco gitu jadi bisa dipertanggungjawabkan walaupun kita tidak masuk ke webnya Cisco silahkan silahkan nah tujuannya tujuannya saya perlihatkan ya hanya saya butuh lima menit lima menit lagi mohon agak sabar kita lihat bahannya 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 saya sharing saya sharingkan aja biar tidak ngantuk biar tidak ngantuk biar bareng-bareng ngamati bahaya ini siang-siang ngantuk ya ini ini ada bahan IoT itu ada yang fundamental ada intro yang intro dulu ya ini paket tracer-nya ada labnya Anda lihat gimana bawahnya agak kesini dikit kelihatan paket tracer ini yang bisa dipraktekkan namanya paket tracer kemudian kalau labnya itu macam-macam labnya itu macam-macam nah labnya banyak sekali saya konsentrasi ke yang paket tracernya biar tidak bikin pusing gitu ya paket tracer ini paket tracer-nya ada dua ada yang ini Anda kalau yang ini sudah jadi yang smart home itu saya klik aja biar kelihatan ya saya double klik kelihatan ini standarnya Cisco yang saya ambil ya paling tidak ada standarnya lah kita itu tidak ngawur-ngawuran kan gitu ya sebentar ini agak loadingnya agak lama dikit karena besar nah ini tujuannya itu kesini ya tujuannya haha gambarnya menarik tujuannya mau kesini walaupun ngawur-ngawuran gitu ya ini alatnya banyak ya nggak apa-apa kita tiap minggu nambah satu dua kan gitu ya lama-lama menjadi ini nggak tahu namanya smart home atau smart host atau smart apa ya seponnya gitu ya jadi intinya kalau anda nanti belajar IOT itu device-nya itu saling terhubung gitu yang penting kalau saya tadi kan menggunakan dua saja dektor tergerak sama webcam kalau dia itu tidak terhubung itu belum IOT sebetulnya tapi begitu nanti terinteraksi begitu dektor tergeraknya itu ada gerakan webcamnya jadi terinteraksi itu baru yang namanya IOT gitu jadi selama ini agak salah kaprah gitu begitu kita sudah membuat program untuk sebuah device dikira sudah IOT sebetulnya belum kalau begitu terinteraksi seperti ini gambar ini sebenarnya terinteraksi antara baterai misalkan baterai kemudian ini ada AC kemudian ada pintu kalau rumah tadi itu menjadi panas berarti kan AC-nya jalan pintunya dibuka dulu kan gitu ya begitu sudah reda pintunya baru tutup kan gitu itu mungkin seperti itu contoh yang lain nah nanti kalau ada microprocessor kita belajarnya yang MCU itu MCU itu yang microprocessor-nya tadi yang home gateway yang WFI tadi yang ada di sini ternyata dia bisa dikoneksikan juga dengan modem juga bisa dikoneksikan dengan jaringan yang lain gitu ya kelihatan ini ya desainnya akan ke arah sana yang dimaksudkan dimaksudkan ya yang saya ceritakan tadi itu bahannya tadi saya ambilkan dari kunyanya Cisco gitu kunyanya Cisco kalau balik ke sana tadi lagi gitu baik gitu mas, mbak kira-kira yang akan kita lakukan seperti itu tidak sulit tidak sulit ini hanya perlu perlu apa namanya menggerakkan tangan sedikit gitu untuk ke arah sana Silahkan kalau ada pertanyaan belum halo halo silahkan kalau ada pertanyaan wah kegampangan pak ya orang wap-wap gitu nah semester sini semester sekarang senang-senang aja senang-senang senang-senang senang sambil belajar di rumah Pak tadi yang Gimana Johan itu kamu tambah gemuk nggak? Itu yang tanya Agam Pak tadi, Pak Bunga, kalau nggak tanya, Bunga Siang-siang ngantuk, Bunga Kamu sakit nggak, Bunga? Sehat Sehat, Pak Sehat, Alhamdulillah Kalau Purwokerto sehat ya Kalau Semarang, jadi sakit Udaranya nggak cocok Bye Kita Kalau nggak ada pertanyaan Kita cukup, berarti Tugasnya satu, yaitu download Paket Tracer 7.1 2 maupun 3 Terserah Anda yang mau pakai yang mana Kenapa? Seperti itu Karena fasilitas IoT-nya itu ada Kalau yang mulai 7.1 Kalau yang di bawahnya itu kayaknya belum Gitu ya maksudnya ya Nanti Kenapa? Ya nggak karena ada Kita mau main-main di IoT Maka Fasilitas menu-nya harus sudah ada Begitu Dan terakhir ini Terakhir kita foto aja Kita foto Sudah lama nggak ketemu Sudah lama nggak ketemu Ini udah Kita nggak ketemu udah Satu tahun yang Waduh Satu tahun Enggak, enggak satu tahun ya 7 bulan Oh, enggak maaf 6 bulan 12 bulan Ayo Sebentar Pak Di hidup Ya Foto dulu ya Mbak, mas Kameranya dihidupkan Sebentar aja Sebentar aja Habis itu Kita bisa Melanjutkan Pekerjaan kita yang lain Bunga Kameranya Bunga Silahkan Saya foto ya Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Atas pertemuan kita Pada siang hari ini Mudah-mudahan kita tetap sehat Dan kalau sudah ketemu Secara fisik Kita bisa ketemu lagi Terima kasih Assalamualaikum Barang-Berangkat Waalaikumsalam Waalaikumsalam Barang-Berangkat Waalaikumsalam Barang-Berangkat Terima kasih Pak Mari Satu Sayang ya Ya Selamat sehat Sentosa Suka